Intro Dalam sehari, pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah meluncurkan belasan operasi terhadap Israel. Salah satu yang menjadi target serangan ialah pabrik pembuatan bahan peledak militer resim Yorius. Mulanya, Hezbollah meluncurkan serangan udara dengan satu squadron drone penyerang. Serangan menargetkan pangkalan pemeliharaan dan rehabilitasi 7200 di selatan kota Hifa yang diduduki pada Minggu 6 Oktober 2024 sore. Perlawanan melancarkan serangan kedua dengan segerombolan drone penyerang di pangkalan itu sendiri. Mereka menargetkan pabrik bahan peledak sehingga pesawat juga mengenai sasarannya dengan akurat. Sebelumnya, Hezbollah juga menyiasat realta sistem LTD di dekat Syaknin di Teluk Aka. Dikutip dari Almaya dan Elta sendiri merupakan pangkalan yang khusus memproduksi industri kedirgantaraan dan militer Israel. Pertemuan tentera Israel di Al-Bahdadi dan pemukiman Yiftah turut dibemparkir. Mereka menargetkan dua pertemuan lainnya di pemukiman Baram dan Ma'alot tersisa dengan dua puncur rudal. Perlawanan yang didukung Iran itu sebelumnya telah memaksa tentera Israel untuk mundur. Saat itu IDF ketahuan menyusup ke halat swipe.